Tema 8 Subtema 4 Pembelajaran 6 Ayo membaca Hari ini Lani dan teman-teman mendengarkan cerita Sebuah cerita tentang bencana tanah longsor Guru membacakan cerita itu Lani dan teman-teman mendengar cerita tersebut dengan seksama Nah ini guru mereka sedang membacakan Cerita tentang iya tanah longsor Berikut teks cerita tersebut Bacalah dengan teliti Bencana tanah longsor di desa Melati Di desa Melati telah terjadi bencana tanah longsor Bencana itu terjadi pada hari Senin 7 November 2016 Puluhan rumah tertimpa runtuhan tanah Semua rumah dalam keadaan rusak berat Tanah longsor banyak terjadi di daerah perbukitan Tanah longsor terjadi karena tanahnya terbawa oleh air hujan Hal itu terjadi karena banyak pohon yang ditebang Padahal pohon membantu menyerap air Akibatnya Bila hujan turun air akan menghanyutkan tanah Pak Budi kepala desa Melati pergi ke desa Mawar Di sana Pak Budi mendatangi Pak Ali kepala desa Mawar Pak Ali tolong bantu kami Desa kami terkena bencana tanah longsor Kata Pak Budi Baik Pak Budi Saya siap membantu desa Melati Saya akan memberitahu penduduk desa Mawar Jawab Pak Ali Terima kasih Pak Ali Kami sangat menghargai bantuan pertolongan desa Mawar Kata Pak Budi Pak Ali bersama penduduk desa Mawar Menuju ke lokasi bencana Pak Ali memimpin bantuan di desa Melati Ayo kita bantu desa Melati Tolong dirikan tenda di halaman balai desa Kata Pak Ali Penduduk desa Melati Mohon segera ke balai desa Tenda-tenda telah disediakan Kata penduduk desa Mawar 1 Bapak-bapak tolong bantu menggendong anak balita Kata penduduk desa Mawar 2 Ibu-ibu tolong memasak di dapur umum Kata penduduk desa Mawar 3 Dokter Puskesmas sudah siap di balai desa Bagi yang sakit mohon segera kesana Jawab penduduk desa Mawar 4 Penduduk desa Melati sangat berterima kasih Bantuan dari desa Mawar sangat menolong Penduduk kedua desa itu saling tolong menolong Mereka membersihkan tanah longsor Mereka juga membangun rumah yang tertimpa tanah longsor Nah demikian tadi cerita tanah longsor yang diceritakan ibu guru kepada murid-muridnya Selanjutnya ayo menulis Sudahkah kamu membaca teks di halaman sebelumnya? Iya sudah Bacalah kembali dengan teliti Temukan kalimat ungkapan permintaan tolong Beri garis bawah di ungkapan tersebut Tulislah ungkapan permintaan tolong yang kamu temukan seperti contoh Pak Ali tolong bantu kami Tolong dirikan tenda di halaman balai desa Bapak-bapak tolong bantu menggendong anak balita Ibu-ibu tolong memasak di dapur umum Ayo berlatih Kami sudah membaca cerita tentang bencana tanah longsor Kamu sudah mengenal ungkapan permintaan tolong Ajaklah teman-temanmu untuk belajar bersama Manakah yang termasuk ungkapan permintaan tolong? Bacalah kelimat berikut ini Beri tanda ciklis atau benar jika termasuk ungkapan permintaan tolong Beri tanda silang atau salah jika tidak termasuk permintaan tolong Waspadai datangnya bencana alam Bukan kalimat permintaan tolong Kami membutuhkan bantuan makanan Kalimat permintaan tolong Mohon kecilkan suara radiumu Merupakan kalimat permintaan tolong Minta tolong antarkan ibu ke pasar Merupakan permintaan Kalimat minta tolong Tolong jaga tempat air minumku Merupakan kalimat permintaan tolong Ambilkan selimut untuk bapak itu Merupakan kalimat permintaan tolong Bacalah kalimat di setiap kotak Pilih yang termasuk ungkapan permintaan tolong Sampaikan di depan temanmu Minta tolong sumbangkan baju untuk bayi Mohon segera pergi ke tempat aman Ambillah obat untuk anak-anak Tolong bawakan makanan ke tenda Jika ada yang sakit dokter sudah siap Bagaimana tanggapan teman-temanmu Apakah mereka memilih kotak yang sama Iya mereka memilih kotak yang sama Ayo bermain peran Mari bermain peran Ayo ajak temanmu bermain peran Berperan sebagai teks bencana Tanah longsor di desa Melati Buatlah kelompok yang terdiri atas lima orang Pilihlah peran yang kamu sukai Diskusikan bersama teman-teman kelompokmu Peran apa yang kamu pilih Mainkan peranmu dengan baik Ayo berlatih Bermain sambil mengukur suhu Siti dan teman-teman telah selesai bermain peran Mereka beristirahat di halaman sekolah Benny dan Udin sedang bermain bola Siti dan Lani sedang duduk di bawah pohon Dayu dan Edo sedang piket membersihkan kelas Mereka melakukan kegiatan yang berbeda-beda Setelah piket, Dayu dan Edo ikut beristirahat Beristirahat bersama teman Siti mengajak teman-teman bermain sambil belajar Bermain merasakan suhu badan dengan telapak tangan Siti dan Benny menyentuh dahi teman secara bergantian Siti menyentuh dahi Dayu dan Lani Benny menyentuh dahi Edo dan Udin Apakah kamu dapat mengukur suhu badan dengan telapak tangan? Iya, bisa Apakah ada perbedaannya? Iya, ada Mengapa demikian? Karena suhu tubuh setiap orang berbeda-beda Cobalah, lakukan bersama temanmu Cobalah mengukur suhu badan dengan telapak tangan Nah, ini gambar mereka saling mengukurkan suhu badan dengan telapak tangan Ayo, mencoba Ajak temanmu bermain mengukur suhu Bermain mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku Pegang dahi temanmu dan rasakan suhunya Bandingkan suhu badan teman-temanmu Buatlah kelompok yang terdiri atas tiga orang Pegang dahi temanmu dan rasakan suhu badannya Siapakah yang badannya terasa paling panas? Bayu Siapakah yang badannya terasa paling dingin? Santi Sekarang, pegang dahimu dan rasakan suhu badanmu Bandingkan dengan suhu badan temanmu Urutkan suhu badan dari yang paling panas Bayu Bayu Sayak Dan Santi Buatlah kelompok yang terdiri atas empat orang Pegang dahi temanmu dan rasakan suhu badannya Siapakah yang badannya terasa paling panas? Ayu Siapakah yang badannya terasa paling dingin? Ani Bandingkan dengan suhu badan temanmu Urutkan suhu badan dari yang paling panas Ayu Beni Saya Dan Ani Ayo bermain peran Kegiatan kerjasama di setiap keluarga berbeda-beda Kamu sudah menuliskan pengalamanmu Pengalaman bekerjasama dengan keluarga di rumah Mari bermain peran tentang kerjasama di keluarga Buatlah kelompok yang terdiri atas lima orang Diskusikan bersama teman kelompokmu Kegiatan kerjasama keluarga siapa yang akan kalian perankan? Pilih peran yang akan kamu mainkan Dan kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan bersama orang tua Orang tua meminta siswa menceritakan peran yang dimainkan saat bermain peran Nah demikian tadi jawaban dari tema 8 subtema 4 pembelajaran A6 Semoga bermanfaat dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya